Intro Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan Bagi setiap pencinta Klavos Mari kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih Kami akan mendengarkan firmanmu Kami percaya, engkau terus menuntun dan menyertai hidup kami Amin Bagian kebenaran firman Tuhan dalam kitab Masmur 85 Ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-13 Demikian bunyi firman Tuhan Kasih dan kesetiaan akan bertemu Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman Kesetiaan akan tumbuh dari bumi Dan keadilan akan menjenguk dari langit Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan Dan negeri kita akan memberi hasilnya Keadilan akan berjalan di hadapannya Dan akan membuat tijak kakinya menjadi jalan Demikian jawab pembacaan firman Tuhan Pemisah Klavos yang diberkati oleh Tuhan Pemulihan harus terus terjadi dalam setiap kehidupan orang percaya Sampai kapanpun juga selama saudara dan saya hidup di bumi Pastikan kita terus merindukan pemulihan Tuhan berikan di dalam hidup kita Karena Tuhan Dia adalah Allah yang pengasih dan penyayang dalam kehidupan setiap kita Di dalam perjalanan kehidupan kita ada terkadang hal-hal yang kita jalani membuat kita terkadang jauh dari Tuhan Terkadang kita lupa Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita Nah oleh karena itu saudara dan saya setiap saat Hendaklah kita memiliki kerinduan untuk terus Tuhan memulihkan keadaan kita Karena selama kita hidup di bumi Ketika pemulihan itu terus terjadi dalam hidup kita Maka kita akan hidup menerima berkat-berkat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita Nah oleh karena itu saudara pemisak lafos yang diberkati oleh Tuhan Berdoa lah selalu meminta Tuhan untuk terus memulihkan keadaan saudara Sehingga ketika pemulihan itu terjadi saya percaya hidupmu akan limpah dengan berkat-berkat Tuhan Jangan kita hidup sebagai orang yang merasa bahwa Oh saya sudah punya pekerjaan yang baik, saya sudah punya penghasilan yang baik Saya sudah beruntung dalam segala hal, saya berhasil dalam pelayanan dan lain sebagainya Saya katakan kebanggaan manusia adalah kelemahannya Jangan kita bangga dengan apapun yang kita miliki dalam hidup kita Tetapi baiklah kita terus mengingini untuk Tuhan terus memulihkan keadaan kita setiap saat Sehingga ketika pemulihan-pemulihan itu terjadi Saya percaya kekuatan, kemampuan akan terus Tuhan berikan bagi hidup saudara dan saya Karena kita hidup ini kita hanya membutuhkan pertolongan Tuhan Kita tidak bisa hidup berjalan tanpa pertolongan Tuhan Saudara dan saya buktinya setiap saat kita perlu suara Tuhan berbicara bagi kita Supaya ketika Tuhan berbicara bagi kita, maka setiap saat pemulihan-pemulihan itu akan kita alami dalam hidup kita Nah oleh karena itu ketika kita belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan Ayatnya yang ke-11 berkata Kasih dan kesetiaan akan bertemu Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman Kesetiaan akan bertumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan Nah itu pemulihan yang terjadi dalam kehidupan manusia Maka manusia akan mengalami kehidupan Tuhan yang luar biasa di dalam hidupnya Nah oleh karena itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Bagaimana supaya setiap saat kita akan terus mengalami pemulihan-pemulihan dari Tuhan Artinya keadaan kita akan terus diubah Tuhan lebih baik-lebih baik dalam hidup kita Belajarlah untuk setia pada setiap perkataan firman Tuhan Milikilah hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan Setiap saat firman harus tersingkap dalam hidup saudara Sehingga ketika saudara memiliki hati yang terus mau untuk diubah Dibentuk oleh Tuhan Maka saya pastikan Tuhan akan bekerja hebat dalam hidup saudara Jangan menjadi orang Kristen yang hanya suka untuk mendengar saja Tetapi tidak mau melakukannya Tapi baiklah setiap orang mendengar dan melakukan Dia akan menjadi orang yang bijaksana Sehingga firman-firman itu akan terus membentuk hidupnya Membuat pemulihan dan mempemulihan Akan dia alami dalam kehidupannya Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang selalu mau Saudara dan saya mengalami hidup yang lebih baik, lebih baik dan lebih baik Dia tidak pernah inginkan saudara dan saya ada dalam kehancuran Karena dia tidak merancang hidup kita demikian Dia tidak mau saudara dan saya hidup ada dalam masalah Karena dia tidak merancang hidup kita demikian Tapi dia mau saudara dan saya harus hidup Menjalani hari-hari hidup kita berkemenangan setiap saat Biarlah Tuhan Yesus akan terus menolong saudara dan saya Memampukan saudara dan saya lewat rohnya yang kudus Untuk kita terus mengalami pemulihan di dalam kehidupan kita Efek dari pemulihan yang terjadi Kita akan mengalami berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup kita Engkau melakukan usaha, usahamu diperkati Engkau bekerja, pekerjaanmu diperkati Engkau melakukan pelayanan, pelayananmu diperkati Tuhan Biarlah semua yang kita lakukan Lewat pemulihan itu Kita akan mengalami kehidupan yang lebih baik Tuhan Yesus memberkati kita selalu Amin Mari kita berdoa Bapak terima kasih Kami sudah mendengarkan firmanmu Kami percaya Ketika pemulihan itu terjadi dalam hidup kami Berkatmu akan Engkau terus berikan bagi kami Kami rindu Engkau terus memulihkan keadaan kami setiap saat Beri kami hati yang terus haus dan lapar akan firman Beri kami hati yang terus mau dibangun dibentuk oleh Kebenaran-kebenaran firmanmu Roh Kudus tolong dan sertailah kami selalu Sehingga pemulihan akan membuat hidup kami Terus mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan Amin Shalom Tuhan berkati kita semua